Kita mencoba bertanya kepada para pengunjung Jarun Center mumpung mesti nganggur Semari menantikan persiapan lapangan Jarun Sir Suid Ada kedatangan Tamu Kita mau tanya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa namanya? Lissa Yang ini? Meli Kita coba kepada Meli dulu Dari desa mana kita Meli? Pulau Tagor Pulau Tagor Dari Pulau Tagor kemarin berapa menit? Satu jam lah Nah kita mau tanya ini Usianya berapa? 19 tahun 19 tahun Pilih pacaran apa di lamar? Di lamar Kenapa pilih di lamar? Ya mungkin dalam Islam Gak boleh pacaran Mungkin di lamar Gak lebih bagus Oke kita ke dengan siapa? Bisa Bisa Pilih di pacar apa di lamar? Di lamar Di lamar ya Kenapa pilih di lamar? Biar Nampak lebih halal aja Lebih halal lagi Lebih enak deketnya gitu Biar tengok orang pun gak jelek gitu Oh begitu Nah guys kita telah sama-sama mendengar Dua wanita yang baik ini Saat ditanya pilih di lamar atau di pacar Mereka bilang Pilih di lamar Bisa jadi kedua wanita ini Perasanya sudah sangat hancur Diancurkan oleh Mungkin Yang mereka pernah Bisa jadi kan? Ada banyak keindahan janji Yang mereka dapat Dan ternyata janji itu Keindahannya tak dapat lagi mereka Rasakan Sehingga pengalaman yang mereka Dapati Menjadi modal Untuk adik-adik Kedepan Tidak boleh Pacaran Pacaran Oke kita kembali ke Lamar-melamar Apabila datang cowok Cowok itu merasakan rasa yang sangat suci Lalu Siapa tadi namanya? Meli Meli juga merasakan Sangat yang Apa? Rasa yang suci itu Dia ingin melamar Diterima atau enggak? Masya Allah diterima Tapi Kekuatan uang dia melamar Hanya 2 juta Kalau masa Uang kan bisa dicari Sama-sama Mungkin di Ya Tanggung jawabnya gitu Tanggung jawabnya Nah Bagaimana Meli menyikapi Kedua orang tuanya Kan malu kan? Dengan tetangga Masa anak pesta Nggak Apa? Nikah enggak pesta gitu Gimana? Jadi mau ketangga Enggak ada abisnya ya kan Oh enggak ada abisnya Biarkan aja Oh gitu Serah mau bilang apa Begitu ya Itulah prinsip dari Meli Kalau laki-laki itu serius Nggak perlu tunggu lama Berapapun dia punya dana Intinya dia jujur Iya Langsung pacaran Langsung lamar Langsung lamar Guys Sudah sama-sama kita dengar Ternyata wanita itu Nggak butuh harta yang begitu Sangat besar Untuk mencapai yang halal Kita coba kembali ke Siapa tadi? Nisa Nah pertanyaan yang sama Apabila Seorang lelaki Yang ingin menghalalkan Nisa Kekuatan uangnya juga Hanya 2 juta Apakah Nisa menerima? Insya Allah menerima Itu kan bisa di Ngomongi Sama-sama keluarga sih Oh gitu ya Lalu Apa tanggapan kalian Tentang Dua insan yang pacaran Ketika ditanya Kenapa nggak nikah Lalu jawaban perempuannya Cowok aku belum punya kerjaan Itu gimana tanggapannya? Dia nggak mau nikah Tapi pacaran mau Sementara cowoknya juga Nggak punya pekerjaan Dia jalan bareng mau Tapi nikah dia nggak mau Kena alasan Nggak punya kerjaan Bagaimana menyikapi? Jauhi lah Jauhi aja? Tapi kenapa wanita ini Mau jalaninya? Mungkin karena cinta Kalau dia cinta Kenapa dia tidak mau menikah? Gimana ya? Gimana panggilannya? Gimana Nisa? Dia cinta Tapi laki-laki ini Nggak punya pekerjaan gitu Iya Dibilang cinta Dia nggak mau Diajak nikah Sama laki-laki ini Tapi jalan bareng Nonton bareng Mau Semua teman-teman Tahu mereka itu pacaran Tapi saat cowoknya Nggak ajak nikah Alasan si perempuan Bahwa nggak mungkin Lagi kita nikah Kenapa tidak mungkin? Kata si cowok Kan kamu belum punya kerjaan tetap Makan kita nanti gimana? Tinggal kita nanti dimana? Apakah alasan perempuan itu Menolak pacaran Apa menolak pernikahan itu Tepat atau tidak? Tepat Tepat? Tepat Nisa? Kalau menurut Nisa sih Enggak Enggak tepat? Apa? Kan lebih bagus Menikah sih Masalah-masalah Makan apa Itu bisa dicari sama-sama Iya Nisa Tapi Cewek tadi bilang Mas kamu belum punya pekerjaan tetap Nanti kita tinggal dimana Makannya apa Nah itu gimana? Bisa dicari sama-sama Oh gitu? Nah guys Sudah sama-sama tahu Ternyata warna-warni kehidupan Dia tidak monoton Ada banyak jalan Untuk menuju status yang halal Alhamdulillah Kita telah mendapatkan Sebuah kerumitan Tentang dunia pacaran Insya Allah Tanya jawab ini bisa Menghasilkan Keputusan masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton